Halo, dengan Hendra kita akan mengerjakan soal matematika jadi soal pertama ini diketahui Pak Heri mempunyai 250 mainan 250 mainan berbentuk kubus nah kubus ini rusuknya adalah 7 cm mainan ini akan dimasukkan ke dalam kardus dengan rusuk 42 cm, nah berapa mainan yang tidak bisa masuk nah kita bisa cari luasnya dulu jadi luas kubus adalah luas kubus sama dengan sisi pangkat 3 nah untuk mencari berapa mainan yang tidak bisa masuk kita bisa menggunakan perbandingan luasnya kotak yang menjadi tempat mainan tersebut ya ini dengan rusuk 42 dibagi luas dari mainan tersebut kita bisa langsung masukkan saja jadi sama dengan 42 x 42 x 42 atau 42 pangkat 3 ini adalah luas dari kotak untuk penyimpanan dibagi 7 x 7 x 7 hasilnya adalah 216 nah sedangkan mainan yang dimiliki adalah 250 berarti 250 dikurangi 216 sama dengan 34 mainan jadi yang tidak bisa masuk adalah 34 kemudian soal kedua soal kedua adalah rasya mendapatkan tugas sekolah membuat kubus ukuran kubusnya hanya diketahui volume jadi volume pertama volume ini katakanlah volume kubus pertama volume kubus pertama sama dengan 5.832 cm kubik volume kubus kedua sama dengan 17.576 cm kubik nah yang ditanya adalah berapa panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kedua kubus tersebut nah untuk mengetahui panjang kawat yang dibutuhkan kita cari dulu panjang rusuk masing-masing kubus jadi kubus satu volumenya adalah 5.832 cm rusuknya sama dengan akar pangkat tiga dari 5.832 jadi 5.832 sama dengan 18 cm nah kubus dua juga sama jadi akar pangkat tiga dari 17.576 sama dengan 26 cm nah panjang kawat yang dibutuhkan adalah jadi rusuk itu di kubus ada 12 jadi kawat yang dibutuhkan sama dengan 12 dikali kubus rusuk kubus satu dan kubus dua 18 ditambah 26 hasilnya adalah 528 cm atau 5,28 meter selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.